KTH Pansela Tim melakukan penyisiran di lokasi Di lokasi yang mendapatkan pemetaan Terdapat beberapa titik vital kumpul masa Seperti SMA Negeri Satu Ayah MTS dan Pondok Pesantren Al-Ihsan Candirenggo Serta pemukiman warga Dari pantauan diketahui Beberapa titik vital tersebut mengalami degradasi lahan Terabrasi oleh aliran sungai Di lokasi tersebut juga masih sangat minim sabuk hijau Sehingga butuh penanganan sesegera mungkin Aji Darmaji selaku penyuluh kehutanan mengatakan Bahwa sebenarnya pada area-area tersebut Sudah ditanami mangrove beberapa kali Namun karena aliran air yang deras Dan gangguan sampah yang terbawa air Mengakibatkan tanaman tidak bisa tumbuh dengan baik Di belakang SMA Ayah dan Al-Ihsan Di sana itu terjadi erosi yang sangat parah Dan kita sudah berkali-kali melakukan penanganan Dan sekiranya belum bisa membuahkan hasil yang kita harapkan Nah ini kami tadi mengajak Dari pemerintah desa Candirenggo Kemudian dari Bapinsa dan dari Tagana Kemudian dari masyarakat Untuk bersama-sama kita memikirkan bersama Jadi harapannya nanti kita bisa menemukan sebuah solusi Terkait dengan penanganan erosi yang ada di kanan-kiri sungai hijau Setelah dilakukan pemetaan Maka rencana tindak lanjut harus sesegera mungkin dilakukan Agar kerusakan tidak semakin meluas Tadi sudah disepakati bersama bahwa Kita nanti akan melaksanakan kegiatan di tahun 2021 ini Nanti kita melakukan penanaman Dan juga ada beberapa kegiatan terkait dengan rekayasa teknik Supaya tanaman itu bisa berhasil Dari Ayah, Tim Liputan Ratih TV memberitakan